Bahwa bersama ini kami sampaikan hasil rekomunasi rapat dengar pendapat Lintas Komisi 1 dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya Di video kali ini kita akan mengupdate informasi terkait rekan-rekan yang kemarin nilainya dicurangi Di mana rekan-rekan yang berkode P yang melakukan aksi diakomodasi oleh DPRD Dan kini PMD didesak untuk membatalkan nilai SKTT yang merugikan peserta Bagaimana impor lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai Ya beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan pengumuman hasil seleksi guru Di beberapa daerah, salah satunya di Madinah ataupun Mandeling Natal yang dicurangi Nah ini Bapak Ibu ya nilainya berkode P gara-gara katanya ada SKTT Sehingga nilai yang ditampilkan oleh PMD itu berubah Ataupun berbeda dengan nilai yang ada pada hasil CATBKN Yang terbukti dari sertifikat yang dimiliki oleh rekan-rekan Memang kalau kita lihat dari data SKTT, maka Kabupaten Mandeling Natal itu adalah termasuk yang menyelenggarakan SKTT Di sini disebutkan bahwa Mandeling Natal ya Nomor 11 ini adalah daerah yang melaksanakan seleksi kompetisi teknis tambahan Namun Bapak Ibu dari hasil yang diumumkan dari rekan-rekan ini yang merasa dirugikan Dan disampaikan bahwa SKTT ini dilakukan dengan tidak transparan Nah informasi terbarunya bahwa demi rasa keadilan Bupati Madinah disarankan Surati Mendikboristek Untuk membatalkan hasil ujian SKTT P3K Madinah Nanti kita akan lihat Bapak Ibu rekomendasi dari DPRD berkaitan dengan permintaan pembatalan itu Nah kita baca dulu Bapak Ibu informasinya di sini Bahwa gelombang protes atas pengumuman hasil seleksi P3K guru di Kabupaten Mandeling Natal Bermunculan dari peserta yang menganggap dirinya terzolimi Para pelamar P3K itu menganggap hasil pengumuman janggal Mulai dari diumumkan saat menjelang libur Natal Diduga untuk menghindari gelombang protes Sampai pada peserta menganggap pengurangan nilai yang tidak wajar Serta protes atas nilai SKTT yang tidak wajar Nah ini ya Untuk mengatasi hal itu Pengamat pendidikan Irwan Hamdani Daulai Menilai ada 5 cara penyelesaian persoalan yang terjadi ini Yang pertama adalah Bupati ataupun Wali Kota Menyurati Menpan RB ataupun Mendipuristek Untuk membatalkan hasil ujian SKTT Ataupun kemudian penilaian cukup dengan hasil CAT Atau kemudian yang ketiga Meminta Mendipuristek menurunkan Irjen Untuk menginvestigasi tata cara pelaksanaan SKTT di daerah Kemudian menggugat di Petun Kemudian melaporkan dugaan pidana umumnya ke Polda Serta pidana khususnya ke KPK Sehingga disini diminta Bupati Madinah Haji Muhammad Jafar Sukhairi Nasyutian Menyurati Menipuristek Untuk membatalkan SKTT Nah kemarin rekan-rekan ini sudah beraudiensi ya Dengan DPRD Mandeling Natal Nah kabar terbarunya DPRD Madinah sendiri akan mengajukan Pembentukan pansus Menyikapi persoalan ini Nah ini Bapak Ibu kita mendapatkan Surat yang sudah disetujui ya Ataupun rekomendasinya Nah kita baca Bapak Ibu Bahwa bersama ini kami sampaikan Hasil rekomendasi rapat Dengar pendapat Dintas Komisi 1 dan Komisi 4 DPRD Kabupaten Mandeling Natal Dengan Kepala Dinas Pendidikan Serta Kepala BKPSDM Kabupaten Mandeling Natal Pada tanggal 28 Desember Maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut Menindak lanjuti pertemuan itu Disampaikan hal-hal sebagai berikut Bahwa meminta kepada saudara Yaitu kepada Bupati Untuk membatalkan nilai SKTT Agar dikembalikan ke nilai CAT Nah ini juga karena nilai SKTT Ada kecurangan ataupun Keberpihakan antara satu dengan yang lain Kemudian yang kedua Mengevaluasi hasil pengumuman Kelulusan Seleksi P3G Kulu tahun 2023 Dan apabila ada peserta yang mal-administrasi Agar didiskualifikasikan Kemudian yang ketiga Terjadinya Kekiseruhan akibat ketidakprofesionalan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kepala BKPSDM Oleh karena itu Agar dicopot dari jabatannya Paling lama 7 hari Semenjak rekomendasi ini Dikeluarkan Nah ini Bapak Ibu Tanda tangan dan rekomendasi Dari DPRD Mandeling Natal Yang kami dapatkan dari peserta Yang dirugikan Untuk dapat ditinjak lanjuti Ke Kementerian Pendidikan Agar hasil ya Dari rekan-rekan semua ini Dikembalikan Sebagaimana mestinya Mengikuti hasil CAT BKN Yang ini menjadi pelajaran Bagi Bapak Ibu Yang berada di daerah lain Agar dapat segera Beraudensi Dengan DPRD Ataupun pengamat pendidikan Setempat Untuk menjadikan solusi Jika Bapak Ibu Mengalami hal yang sama Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!